Alhamdulillah Al-Ghafur Kita bisa bersuah Di kesempatan Ini adalah atas Inayah dan iludahnya Mudah-mudahan Kenikmatan yang hari ini kita rasakan Pertama kita Sadari Bahwa ini adalah atas Krumah Allah SWT Dan kemudian Kita Maksimalkan nikmat Untuk mendapatkan kebaikan Maksimalkan nikmat Untuk terus Menambah kebaikan Kali ini kita akan bahas Tentang Sesuatu yang sangat fitrah Bahwa setiap orang itu Mempunyai Kebutuhan Dan keinginan Mempunyai need Dan want Faktanya memang Kebutuhan dan Keinginan itu Harganya Lebih mahal Keinginan Kebutuhan itu Kalau tidak dipenuhi Ya berbahaya Berbahaya untuk Kelangsungan kehidupan Sedangkan keinginan Ya belum tentu Bahkan Nyaris Tidak ada Bahayanya sama sekali Dan satu diantara Want Atau Keinginan itu adalah Lifestyle Bahwa Setiap orang Setiap manusia itu Mempunyai lifestyle-nya Masing-masing Ingin Mempunyai lifestyle Masing-masing Pertanyaannya adalah Bolehkah Seorang muslim Mempunyai lifestyle Nah kita akan Kaji di Kesempatan Kali ini Baik Sebelumnya kita akan Bahas dulu Tentang Fakta dunia Bagaimana Karakteristik dunia Diantaranya Rasulullah Pernah menyampaikan Inna dunia Huluatun Khadirah Sesungguhnya Dunia itu Manis Dan hijau Wa inna Allaha Mustakhlifukum Fiha Dan Sesungguhnya Allah Menjadikan Kalian Sebagai Khulifah Untuk Mengelola Apa Yang ada Di dalamnya Oleh karena itu Berhati-hatilah Lihatlah Maka Allah Maka Allah Akan melihat Bagaimana Engkau Berbuat Bagaimana Engkau Beramal Fattaku dunia Maka Hati-hatilah Dengan Dunia Wattaku Nisa Dan berhati-hatilah Terhadap Perempuan Fa inna Awla Fitnatibani Isro'ila Kanat Finisa Sesungguhnya Awal Kehancuran Awal Fitnah Bani Isro'il Itu adalah Wanita Hadis Riyad Muslim Bahwa Rasul Menyatakan Dunia itu Manis Dan hijau Itu Merupakan Sebuah Simbol Bahwa Yang Namanya Manis Itu Banyak Diminati Oleh Para Semut Dimana Ada Gula Disitu Ada Semut Gitu Ini Simbol Dunia Itu Sangat Diminati Oleh Semua Orang Tidak Ada Orang Yang Tidak Suka Dunia Semuanya Suka Dunia Ahli Maksyiat Tentunya Suka Dunia Ahli Ibadah Sama Saja Suka Dunia Sangat Disukai Oleh Setiap Orang Faktanya Adalah Orang Banyak Yang Bekerja Keras Untuk Dunia Pergi Pagi Pulang Petang P4 Bahkan Ada Yang P7 Pergi Pagi Pulang Petang Penghasilan Pas Pasan Potong Pinjaman Pada Perusahaan P berapa P11 Ada Orang Yang Bangun Dinihari Untuk Mencari Nafkah Mencari Dunia Bahkan Ada Orang Yang Merelakan Segala Cara Demi Apa Demi Dunia Ujung Ujungnya Adalah Duit Apapun Profesinya Itu Ujung Ujung Duit Untuk Dunia Mencari Nafkah Minimal Untuk Pilih Sendiri Untuk Keluarga Dan Maksimanya Untuk Masyarakat Bahkan Agama Ini Orang Hampir Semua Orang Bahkan Semuanya Orang Itu Sangat Suka Dengan Urusan Dunia Maksimanya Yang Menciptakan Kenapa Karena Dalam Ayat Yang Lain Allah Yang Telah Menciptakan Untuk Kalian Apa Apa Yang Ada Di Bumi Lakum 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 Disini Seyugiaun Muqatab Itu Adalah Maaf Apa Ya Muqatab Itu Adalah Kita Umat Islam Ya Komunikannya Itu Adalah Kita Artinya Kita Itu Berhak Mengambil Kafling Kafling Dunia Karena Kita Yang Allah Apa Kita Yang Jadi Objek Untuk Mengelola Subjek Untuk Mengelola Apa Yang Allah Telah Berikan Ini Allah Yang Menciptakan Untuk Kalian Apa Apa Yang Ada Di Bumi Ini Kita Kita Harus Menjadi Khalifah Yang Bisa Mengeksploitasi Dunia Dengan Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Rasul Menjelaskan Fattaq Dunia Berhati Hatilah Dengan Urusan Dunia Berhati Hatilah Karena Dunia Banyak Sekali Menggerus Perhatian Pada Akhirnya Banyak Orang Yang Lupa Pada Urusan Urusan Akhirat Wat Takun Nisa Dan Juga Berhati Hatilah Sehadap Wanita Karena Ternyata Wanita Itu Bisa Menjadi Godaan Sekaligus Gangguan Terbesar Dalam Perjuangan Seseorang Mencapai Kebahagiaan Akhirat Rasul Menjelaskan Sesungguhnya Awal Kehancuran Awal Fitnah Bani Isroli Itu Adalah Wanita Itu Yang pertama Kita Mulai Dengan Urusan Dunia Dulu Karena Dunia Itu Ya Allah Ciptakan Untuk Kita Dan Dunia Itu Sifatnya Adalah Kulwah Khodirah Manis Dan Hijau Orang Sunnah Bilang Hejau 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 Itu Simbol Ketertarikan Kesenangan Nah Bagaimana Bagaimana Prinsip Seseorang Ketika Sedang Mengeksploitasi Memanfaatkan Memaksimalkan Urusan Dunia Ini Rasulullah Menyampaikan Satu Di antara Rambu Rambu Alu Lintas Urusan Dunia Itu Kul Washrub Wa Lebas Watasodak Fi Goyri Sarufin Wala Mahilatin Makanlah Minumlah Berpakaianlah Dan Bersedekahlah Fi Goyri Sarufin Wala Mahilatin Dengan Tidak Berlebihan Dan Tidak Sombong Tidak Berlebihan Dan Tidak Sombong Ini Prinsip Utama Dalam Mengelola Urusan Dunia Dalam Mengekspetasi Apa yang ada Di Bumi Jangan Berlebihan Dan Jangan Sombong Sesuatu Yang berlebihan Itu Tentunya Akan Merusak Akan Menghancurkan Tidak Baik Jangan Jangan Hal-hal Yang besar Hal kecil Saja Makan Kalau berlebihan Bagaimana Pasti Tidak Enak Suapan Pertama Mungkin Terasa Nikmat Yang Luar Biasa Suapan Kedua Masih Terasa Nikmat Yang Luar Biasa Suapan Ketiga Masih Nikmat Keempat Lima enam Mungkin Masih Nikmat Tapi Selanjutnya Kenikmatan Setiap Apa yang kita Makan Terus Berkurang 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 Itulah dunia Semakin Dinikmati Semakin Berkurang Kenikmatan Itu dunia Setelah Selesai Setelah Kenyang Tambah Lagi Spring Lagi Makan Lagi Tambah Lagi Kira-kira Semakin Nambah Menu Semakin Nambah Nasi Nimat Enggak Yang ada Adalah Merusak Tidak Nyaman Perut Sakit Perut Saat itu Juga Dan pada Akhirnya Ya akan Terjadi Kerusakan Di Langung Kita Enggak Baik Kalau Makan Berlebihan Tidur Pun demikian Tidur Itu Ya 6 Sampai 8 Jam Kalau Berlebihan Tidurnya Enak Enggak 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 Nyaman Yang ada Adalah Malah Jadi Pusing Kepala Bukan Bukan Malah Nikmat Dan Segar Bugar Malah Lebih Pusing Kalau Berlebihan Apapun Itu Kalau Berlebihan Ya bahaya Termasuk Ibadah Pun Demikian Jangan Berlebihan Harus Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur SOP Ada Orang Yang Ingin Solat Semalam Suntuk Enggak Tidur Tidur Ingin Menyaingi Ibadah Rasulullah Gitu Kan Ada Orang Yang Ingin Saum Sepanjang Hari Saum Setiap Hari Ingin Menyaingi Ibadah Saumnya Rasulullah Ada Orang Yang Tidak Mau Nikah Dengan Perempuan Karena Ingin Fokus Ibadah Pada Allah Semangatnya Bagus Semangatnya Bagus Semangat Beribadah Itu Spiritnya Tapi Apa Yang Rasulullah Bilang Rasul Iwanamu Aku Solat Aku Pun Tidur Aku Sahum Aku Pun Berbuka Dan Aku Pun Menikah Dengan Seorang Perempuan Artinya Ada Batas Batas Yang Tak Boleh Dilanggar Ada Batas Batas Pitlah Yang Harus Dipenuhi Ini Prinsip Utamanya Begitu Dua Pertama Tidak Berlebihan Kedua Tidak Sombong Nah Terkait Konteks Hari Ini Apakah Seorang Muslim Yang Mempunyai Lifestyle Itu Dikatakan Sombong Kita Lihat Kita Lihat Karena Memang Lifestyle Ini Sangat Fitrah Seorang Muslim Pun Punya Lifestyle Sangat Fitrah Itu Fitrah Manusialah Ingin Terlihat Gaya Ingin Gaya Itu Hal Yang Sangat Fitrah Tidak Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Di hatinya Ada Kesembungan Sebesar Dharuh Dari Itu Benda Yang Pakta Dan Bentuknya Sangat Kecil Benda Yang Terkecil Dharuh Seorang Kemudian Berkata Rasulullah Sesungguhnya Seorang Laki-laki Menyukai Kalau Bajunya Bagus Branded Bajunya Branded Warna Aluhu Hasenatan Dan Sandalannya Bagus Branded Kalau Saya Mungkin Kalau Mungkin Diteruskan Punya Kenaraan Yang Bagus Punya Rumah Yang Bagus Punya Aset Aset Yang Branded Yang Bagus Bagus Rasul Kemudian Bersabda Sesungguhnya Allah Itu Maha Indah Dan Mencintai Keindahan Al-Kibru Batrul Hak Wa Gam Tunas Yang Dimaksud Sombong Itu Adalah Menolak Kebenaran Menolak Yang Hak Dan Merendahkan Orang Lain Meremehkan Orang Lain Ada Tiga Poin Dalam Hadis Ini Pertama Adalah Faktor Orang Tidak Masuk Surga Kesombongan Dan Kesombongan Itu Letaknya Di Hati Artinya Artinya Hanya Dirinya Yang Tahu Apakah Dia Sombong Atau Tidak Hanya Dia Dan Allah Yang Tahu Apakah Dia Sedang Sombong Atau Tidak Orang Lain Mungkin Mungkin Hanya Melihat Dari Penampilan Fisik Saja Dan Itu Belum Tentu Apakah Sombong Atau Tidak Belum Tentu Tapi Yang Pasti Ketika Seseorang Berbuat Sombong Dirinya Dan Allah Yang Tahu Karena Di hati Maka Maka Kalau Orang Sudah Sombong Itu Adalah Ciri Itu Adalah Jalan Seseorang Akan Tersesat Ke surga Artinya Tidak Akan Ke surga Karena Itu Berhati Hatilah Dengan Sikap Ini Tinggalkan Hilangkan Kesombongan Itu Bahaya Buat Diri Kita Karena Memang Tidak Ada Yang Pantas Sombong Di Atas Langit Masih Ada Langit Mendingan Kita Melihatnya Ke Bawah Untuk Apa Untuk Bertawadu Untuk Mensyukuri Apa Yang Saat Ini Kita Sangat Tidak Pantas Seseorang Berbuat Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Masalah Konsumsi Hidup Ketika Seseorang Menyenangi Sesuatu Yang Bagus Bagus Pakaiannya Bagus Sandalnya Bagus Kenteraannya Bagus Rumahnya Bagus Maka Itu Oleh Rasulullah Tidak Dijadikan Standar Kesombongan Kalau Ingat Tadi Di Awal Sombong Itu Di Hati Di Hatinya Bukan Di Pakaiannya Bukan Di Sandalnya Bukan Di Mobilnya Motornya Rumahnya Bukan Tapi Fikol Bih di Hatinya Gitu Ya Karena Boleh jadi Orang Yang Pakaiannya Biasa Biasa Dia Sombong Ya Ilmunya Biasa Tapi Dia Sombong Ada Begitu Mungkin Ada Sangat Mungkin Ada Nah Maka Rasulullah Kemudian Menjawab Konfirmasi Sohabat Rasulullah 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 Sangat Menyukai Pakainya Bagus Rasulullah Kemudian Memberikan Sebuah Statement Sesungguhnya Allah itu Maha Indah Dan Mencintai Keindahan Artinya apa Artinya Sangat Dibolehkan Seorang Muslim Mempunyai Sesuatu Yang Bagus Konsumsi Hidup Yang Branded Yang Berkualitas Itu Sangat Sangat Dibolehkan Rasulullah Sombong Bahkan Ketika Seseorang Memakai Pakaian Yang Bagus Yang Keren Itu Bisa Dikatakan Sedang Menelah Sifat Allah Jamilun Maha Indah Kita Ingin Menampakkan Keindahan Dan Faktanya Allah Mencintai Keindahan Allah Cinta Pada Keindahan Maka Silahkan Saja Gitu Ya Kalau Anda Terutama Seorang Akhwat Beli Produk Gamis Harusnya Jutaan 4 Jutaan Lebih Lebih Bahkan Produknya Bisa Sampai Ke Harga 2 Juta Tas Tangannya Itu Bisa Sampai Ke Harga 50 Juta Dan Sebagainya Bahkan Bahkan Satu set Yang sedang Dipakai Itu Angkanya Bisa 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 Mencapai 50 Jutaan Ya Paling Tidak Mungkin 10 Jutaan Boleh Enggak Begitu Boleh Enggak Begitu Kalau Lihat Hadis Ini Itu Dibolehkan Roswa Itu Menyampaikan Sebuah Khobar Khobar Sebagai Tanda Boleh Khobar Sebagai Tanda Tidak Apa-apa Bahkan Bisa Dipahami Ini Khobar Ya Bimakna Insya Ya Khobar Kabar Berita Tapi Maknanya Perintah Artinya Orang Islam Itu Harus Indah Harus Terlihat Keren Beribawa Gitu Ya Begitu Jangan Terlihat Kere Harus Kece Begitu Oke Gitu Ya Kawan Kawan Nah Muncul Nanti Bagaimana Orang Yang Kemudian Memaksakan Diri Untuk Terlihat Indah Gitu Ya Untuk Tampil Branded Branded Gitu Ya Boleh Engat Yang Namanya Lifestyle Itu Harus Sesuai Dengan Kemampuan Kalau Mampunya Di Grade A Silahkan Kalau Mampunya Di Grade D Silahkan Pada Prinsipnya Adalah Keindahannya Itu Yang Ditampakkan Boleh Jadi Orang Misalnya Hanya Bisa Belanja Dengan Misalnya Harga Yang Di bawah Rata-rata Gitu Kenampakannya Itu Sangat Indah Bisa Enggak Bisa Pakaian Ada yang Murah Tapi Indah Bener Enggak Sandal Pun Demikian Ada yang Harganya Murah Tapi Keren Dilihat Dilihat Artinya Enggak Boleh Dipaksakan Enggak Boleh Pura-pura Gaya Enggak Boleh Ingin Terlihat Gaya Yang Sebenarnya Anggaran Kita Anggarannya Enggak Cukup Enggak Boleh Pada Akhirnya Ingin Punya Pakaian Branded Pakaian Branded Kemudian Maksain Bela-belaan Bela-belain Kredit Itu Enggak Boleh Ingin Punya Kendaraan Yang Mewah Kemudian Maksain Kredit Itu Enggak Juga Gitulah Sesuaikan Dengan Anggaran Kemudian Kalau ada Orang Yang Kemudian Bisa Belanja Dengan Harga Yang Tinggi Misalnya Sahabat Saya Belanja Pakaian Buat Isinya Sampai Jutaan Satu Itu Bisa Diangka Dua Jutaan Maha Enggak Secara Bisnis Secara Bisnis Sebenarnya Bukan Maha Tapi Harganya Tinggi Kenapa Tinggi Harganya Karena Valuenya Tinggi Itu Value Is What You Get Price Is What You Pay Sepadan Antara Value Dengan Harga Itu Sepadan Ketika Harganya Tinggi Itu Berbanding Lurus Dengan Value Yang Juga Tinggi Artinya Sebenarnya Bukan Mahal Mahal Itu Adalah Ketika Harganya Tinggi Tapi Valuenya Rendah Itu Mahal Namanya Harganya Tinggi Tapi Barangnya Tidak Berkualitas Itu Namanya Mahal Kalau Harganya Tinggi Barangnya Berkualitas Valuenya Juga Tinggi Itu Bukan Mahal Karena Harga Akan Sesuai Dengan Produknya Itu Sendiri Harga Enggak Bohong Harga Enggak Bohong Itu Prinsipnya Atau Mungkin Ini Bisa Benar Bisa Salah Ini Hanya Asum Saya Mahal Itu Adalah Ketika Harga Sebuah Barang Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Dompet Harga Sebuah Produk Itu Tidak Sebanding Dengan Kemampuan Diri Kita Itu Mahal Bagi Orang Yang Punya Penghasilan Perharinya 10 Juta Perhari Loh Beli Handphone Smartphone Yang harganya 5 juta Itu Biasa Biasa Beli Iphone Itu Biasa Karena Mungkin Punya Beli Iphone Cukup Kerja Sehari Selesaikan Tapi bagi Orang Yang Penghasilan Perbulannya 2 juta Atau 4 juta Beli Iphone Mungkin Kemahalan Kemahalan Kan Walaupun Tadi Apa Prinsipnya Adalah Bukan Mahal Sebenarnya Gitu Tapi Harga Sebanding Dengan Value Karena Tadi Keadaan Kapasitas Dompetnya Tidak Sanggup Maka Itu Bisa Dikatakan Mahal Jadi Apa Tugasnya Tugasnya Adalah Ya Bukan Hanya Berhemat Tapi Tapi Meningkatkan Pendapatan Gitu Maksudnya Jadi Kalau kita Ingin Mendapatkan Produk-produk Yang berkualitas Dan Kemudian Harganya Tinggi Tugas Kita Adalah Ya Tingkatkan Pendapatan Berhemat Juga Ya Itu Berhemat Hal Yang Sangat Keterlakan Tapi Kalau Hal Berhemat Itu Ingin Mengamankan Saat Ini Agar Uang Kita Belanja Kita Terkontrol Terkendali Cukup Untuk Kebutuhan Gitu Namun Kalau kita Punya Keinginan Di lifestyle Keinginan Kita Meningkatkan Produk Ingin Produk Yang Branded Produk Yang Lebih Bagus Berkualitas Maka Tugasnya Adalah Tingkatkan Revenue Dekatkan Pendapatan Diri Kita Maka Kita Akan Sangat Bisa Dan Itu Disinyalkan Oleh Rasulullah Tidak Menjadi N Terima kasih.